Ketua DPP-PDI Perjuangan Bidang Politik, Puan Maharani, memberi sinyal PKB untuk bisa berkoalisi mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Puan juga mengungkapkan bahwa cawa pres pendamping Ganjar sudah dikerucutkan menjadi lima paslon, satu diantaranya adalah Muhammad Iskandar. Sudah seperti saudara, inilah ungkapan dari Puan Maharani, Ketua DPP-PDI Perjuangan Bidang Politik terkait kedekatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini diungkapkan Puan usai menghadiri peringatan harlah PKB ke-25 pada minggu sore. Meski telah berkoalisi dengan Prabowo Subianto, Puan masih berharap Gus Imin dan PKB bisa merapat ke koalisi PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Puan juga mengungkap bahwa PDI Perjuangan sudah mengerucutkan jumlah cawa pres pendamping Ganjar dari 10 menjadi lima cawa pres. Puan Maharani hadir dalam harlah PKB yang ke-25 bersama dengan Ahmad Basarah untuk mewakili Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mehdi Hairi dan M. Nofisal melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Beserta Wakil 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 Wak